Intro Penghargaan pahlawan untuk Indonesia diberikan kepada sosok yang berdedikasi tinggi untuk masyarakat melalui program-program inovatif. Proses penyaringan nama dilakukan secara ketat dengan menggandeng dewan juri yang terdiri dari Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa, Rektor Universitas Gajemada, Lwi Korita Karnawati, dan Rektor Universitas Paramadina Firman Shah. Dari 177 nama yang telah diusulkan oleh pemirsa, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan hasil riset internal, terpilih sembilan kandidat peraih penghargaan pahlawan untuk Indonesia. Nama-nama tersebut diserahkan dan ditetapkan oleh juri kehormatan CEO MNC Grup Haritanu Sidibyo dan Muhammad Mahfud MD Selasa Petang di MNC Tower Kebun Siri, Jakarta. HT berharap peraih penghargaan nanti dapat menularkan motivasi untuk berbuat baik bagi masyarakat. Kita memberikan penghargaan bagi yang memang memiliki prestasi dalam arti kemanusiaan, mereka berbuat sesuatu untuk lingkungannya, untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Kalau di Indonesia banyak masyarakat kita seperti itu, pasti Indonesia akan lebih baik. Apalagi khususnya dalam kondisi Indonesia ekonomi, politik seperti sekarang ini. MNC yang telah mengadakan kegiatan ini secara rutin setiap tahun gitu. Mudah-mudahan ini menginspirasi banyaknya pahlawan-pahlawan yang tanpa pamrih. Penilaian para juri dilakukan berdasarkan orisinalitas, inovasi, pengabdian dan pengorbanan, serta aspek keberlanjutan yang bermanfaat bagi taraf hidup masyarakat. Bila mana kita menemukan orang-orang, ya dia melakukan inovasi, dia melakukan perubahan sosial, tapi juga dia melipatkan komunitas, dia membangun aspek kelembagaan, itu yang dibutuhkan oleh Indonesia sekarang. Malam pengadugrahan pahlawan untuk Indonesia 2016 akan disiarkan oleh MNC TV dan INews TV tepat di hari pahlawan 10 November mendatang. Melalui program penghargaan pahlawan untuk Indonesia ini, MNC Media ingin menyebar luaskan jiwa kepahlawanan dalam kegiatan nyata di tengah masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.